Intro Barcelona lagi ngeri banget di Liga Spanyol sepanjang tahun 2021 Lionel Messi CS belum pernah kalah Terbaru, Barcelona mampu mengalahkan Valadolid di KEMU Selasa 6 April 2021 dini hari waktu Indonesia Barat dengan skor tipis 1-0 Gol Osman Debele di menit-menit akhir mampu membuat Blaugrana mengamankan 3 poin Kemenangan tersebut begitu berarti Sebab Barcelona mampu memangkas jarak dengan Atletico Madrid di puncak klasemen Liga Spanyol sementara Barcelona menempati peringkat kedua dengan 65 poin Cuma beda 1 poin dari Atletico Dilansir dari Marka Barcelona sejadinya lagi begitu mengerikan di Liga Spanyol sepanjang tahun 2021 ini Pasukan Ronald Koeman belum pernah kalah Dari 14 laga 13 laga disapu bersih dengan kemenangan Cuma satu hari seri didapat kalah menghadapi Kadis pada akhir bulan Februari kemarin Tak ayal, Barcelona setapak demi setapak Menebus papan atas klasemen Padahal di awal musim, Barcelona sempat mengerita Di awal 14 laga di Liga musim ini, Barcelona cuma meraih 6 kemenangan Sisanya 4 kali seri dan 4 kali kalah Barcelona sempat terlempar ke papan tengah Malah sempat dicorek dari kandidat perah gelar juara Liga musim ini Ronald Koeman, sang pelatih nampaknya sudah menemukan ramuan gitu Formasi 3-4-2-1 terbukti ampuh Lionel Messi bermain lebih ke dalam Yang bisa berperan sebagai pemberi asis atau pemecah kebuntuan Osman De Ville dan Antoine Griezmann Diandalkan kecepatan larinya untuk membuka ruang Anak-anak muda Barcelona juga makin padu Sebut saja seperti Oscar Mingoiza dan Sergi Nodes Di belakang dan di tengah ada Pedri Barcelona selanjutnya akan menjamu Real Madrid Pada minggu 11 April dini hari waktu Indonesia Barat mendatang Bisakah mereka membalas dendam pada duel El Clasico itu Yang mana dikalahkan di pertemuan pertamanya musim ini Filip Continho yang malang Absen bela Barcelona hingga akhir musim Geladang asal Brazil itu sudah menepi selama 3 bulan Setelah operasi lutut dan sekarang kembali naik ke meja medis Bintang Barcelona Filip Continho Bakal absen pada sisa musim 2020-2021 ini Setelah menjulani operasi pada cedera lututnya Untuk yang kedua kalinya Continho menjadi pemain reguler Barca di era Ronald Koeman Pada paruh pertama musim ini Namun tidak lagi bermain sejak Desember lalu Karena masalah miniskus yang serius Yang membutuhkan operasi pada bulan berikutnya Ada harapan bahwa pemain asal Brazil itu Akan kembali ke lapangan lebih cepat di tengah upaya Barca Mengejar gelar ganda di level domestik Namun klub sekarang mengkonfirmasi Bahwa sample maker harus kembali menjalani operasi Pil Continho memiliki kista meniskus di lutut kirinya Yang berhasil dioperasi oleh Dr. Rodrigo Lasmar Di bawah pengawasan tim layanan medis klub Bunyi pernyataan klub melalui akun Twitter resmi Barca Continho absen dan masa pemulihannya nanti akan menentukan status ketersediaannya bagi klub Kataluni Continho telah dipaksa untuk absen dalam 33 pertandingan di semua kompetisi musim ini Dan sepertinya Kumen tidak akan bisa memainkannya lagi saat Barca memasuki fase krusial akhir musim ini Blaugrandang masih memiliki 10 pertandingan untuk dimainkan Termasuk 9 di La Liga Dan pertandingan final Copa Dere melawan Atletic Bilbao Bergantung pada bagaimana pemulihannya Sang gelandang juga mungkin diragukan bisa tampil di Copa Amerika Yang akan dimulai pada 13 Juni Dua cara Neymar kembali ke Barcelona Laporan terbaru dari Sport menyatakan bahwa dua kemungkinan cara mendatangkan kembali Neymar ke Barcelona Pemain berhasil itu sekali lagi menjadi pusat banyak spekulasi mengenai kembalinya ke tim lamanya Namun situasi keuangan Barcelona yang rumit membuat transaksi apapun saat ini sangat sulit Paris Saint-Germain dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan pemain bintang mereka mengenai perpanjangan kontrak Namun masih ada kaitan dengan Barcelona yang bisa menjadi alasan kesepakatan belum tercapai Neymar telah mengulangi keinginannya untuk bersatu kembali dengan Lionel Messi dalam banyak kesempatan juga PSG juga terus dikaitkan dengan Messi setelah Saga Burovaksnya yang terkenal musim lalu Tetapi pemain Argentina itu mungkin akan terus berlanjut di Barcelona Klub Ligue 1 itu dikabarkan telah mengajukan harga yang diminta sebesar 150 juta euro untuk Neymar Yang tidak mungkin dibayar oleh Barcelona karena berbagai alasan Di atas segalanya akan sangat tidak realistis untuk membayar jumlah seperti itu untuk pemain yang kontraknya akan berakhir dalam setahun Namun dilansir dari Barca Universal bahwa meskipun ada kendala keuangan operasi Neymar dimungkinkan meskipun tidak mungkin Jika mereka ingin berikutnya musim ini, itu akan melalui kesepakatan pertukaran Antoine Griezmann atau Osman Dembélé pergi ke Paris Dembélé adalah pemain yang sudah ada di radar PSG yang bisa memberikan insentif lebih lanjut Jika mereka menunggu, mereka dapat mengontraknya dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan raksasa Perancis berakhir pada 2022 Bagaimanapun operasinya tidak akan mudah dan situasi gaji Barcelona tidak akan membaik Karena Neymar harus ditawari kontrak yang menggiurkan Laporan itu juga menguraikan bahwa Barcelona tidak bersedia membayar berapapun untuk pemain berusia 29 tahun itu Dan bahwa penandatangannya musim ini bahkan tidak dipertimbangkan Agenda utama tetap mendatangkan striker papan atas Kandidat nomor 1 adalah Haaland, tetapi harganya bisa membaksa Barca untuk mempertimbangkan rencana B Yang akan melalui Lautare Martinez atau Harry Kane Sudah dapat restu keluarga, Lionel Messi selangkah lagi dapat kontrak baru dari Barcelona Lionel Messi selangkah lagi mendapat kontrak baru dari Barcelona Karena sudah mendapatkan restu dari keluarga Masa depan mega bintang Barcelona, Lionel Messi kembali menjadi perpincangan Hal itu terlihat dalam laga Barcelona melawan Rhea Valadolid di Stadion Camus Senin 5 April 2021 waktu setempat atau selasa dini hari waktu Indonesia Barat Saat ini Barcelona telah mengoleksi 65 poin dari 29 laga dan hanya terpaut sebiji poin dari Atletico Madrid Pada laga itu, Messi memainkan laga ke 769 untuk Barcelona di sepanjang karirnya Artinya La Pulga menjadi pemain yang paling banyak bermain untuk Barcelona Catatan tersebut mengalahkan mantan Kapten Barcelona, Xavi Hernandez Yang tampil sebanyak 767 kali Pihak Bloggerada memberikan jersey yang dikunakan oleh Messi Saat melakukan debut untuk tim senior Barcelona dalam bentuk figura Tak hanya berfoto dengan seluruh pemain Barcelona Messi rupanya juga mengajak istri dan anak-anaknya Dampak istri Messi, Antonella Rocuzzo, dan ketiga anaknya Tiago, Ciro, dan Mateo ikut berfoto dalam tribut tersebut Messi pun kelihatan bahagia saat berfoto bersama rekan-rekan dan keluarganya sebelum laga Menurut laporan marka yang dikutip bolotspot.com, momen tersebut bisa menjadi sinyal positif bagi Barcelona Pasalnya Messi bisa saja tinggal selangkah lagi menuju perpanjangan kontrak dengan Barcelona Apalagi Messi saat ini nampak lebih dekat dengan Ronald Koeman dan seluruh pemain Barcelona Messi juga sering terlihat tersenyum tiap kali bermain bersama Barcelona di setiap laga Terlebih lagi Barcelona kini berpotensi untuk mendapatkan dua gelar sekaligus Yakni Copadere dan Liga Spanyol Selain itu kemunculan Antonella Rocuzzo dan anak-anaknya menjadi indikasi Bahwa keluarga sudah memberikan restu kepada Messi untuk tinggal di Barcelona